Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Tapi kalau kita mengukur kepada Allah, Allah ini tidak bisa diukur, kekayaannya itu tidak terbatas. Nanti Allah kasih cari mana sumbernya. Dan betul saja tidak lama, kemudian ada seseorang yang ternyata mewakafkan tanah untuk bikin pondok. Kemudian awalnya orang tersebut kalau tidak salah mewakafkan itu tadinya minta dipegang sama Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kemudian Kiai Abdul Hamid kelima, kemudian beliau Kiai Abdul Hamid minta saran sama Abuya Maliki. Ya Abuya ini ada yang ngasih saya bahan sekian untuk bikin pondok. Ya Abuya ini Al-Aribillah ya, beliau ini bisa melihat dan kita tidak bisa lihat. Ya Abu Yusayyid Muhammad ya. Ketua beliau kayaknya tidak cocok dipegang sama Mente ini. Ini kayaknya yang megang kudu dari Durya Tur-Rosul. Ini yang megang kudu Haba'id. Saat itu Kiai Haji Abdul Hamid sama Anwar Tuhan. Baik Abuya, nanti akan saya cari Haba'id yang mau berikan ini. Nah kebetulan saat itu Abuya Hasan juga lagi nyari pondok. Kor ketemu, ketemu akhirnya diserahin ke Abuya, Abuya Hasan, kemudian Abuya Maliki, Abuya Muhammad, datang ke Indonesia beliau yang meresmikan langsung. Sekarang luar biasa muridnya dari mana-mana tempat. Awalnya dulu gersang gitu Bangil. Ya Raci itu gersang. Jangan zaman dulunya, lagi zaman saya aja serem banget udah. Raci itu dulu jalur begal. Jalur begal. Jalur merah udah itu. Pokoknya kalau mobil, motor lewat situ malam, kalau kagak bareng-bareng, kalau kagak pengawalan, 90% bisa hilang. Karena begalnya banyak disorok. Karena disorok kanan-kiri, hutan. Saat itu belum ada perkampungan, hutan. Jadi orang di begal disitu, dibuang mayatnya ke situ, udah gak bakal ketahuan. Gak ada yang mau nyari. Siapa yang mau nyari? Tapi kata Abuya Muhammad, Abuya Maliki, beliau waktu meletakkan batu pertama, beliau katakan begini. Saat ini kita lihat disini gersang, agak ada orang-orang dan gak ada, seakan-akan seperti gak ada kehidupan. Nanti kalian akan lihat, orang berbondong-bondong dari mana-mana tempat, akan belajar ke tempat ini. Bahwa subhanallah, akhirnya apa yang beliau sampaikan, tidak butuh waktu lama, hanya sekian tahun, akhirnya benar. Dua di mana-mana tempat, orang belajar ke produk tersebut. Dua di Bukhasyu, dua di Jakarta, dua di Pontianak, dari Kalimantan, sampai ada yang dari Malaysia, Singapur, Brunei. Sampai ada yang dari negara Asia yang lainnya. Itu kekuatan doa. Makanya jangan sepelein doa. Makanya kalau mau nama Allah yang yakin, yang yakin walaupun mungkin kita belum kebayang jalannya dari mana. Walaupun kita mungkin belum kebayang jalannya dari mana. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak ada batasannya, kekuasaannya, kekayaannya, tidak ada batasannya. Dan Allah bisa punya banyak jalan untuk mengaburkan doa kita. Insyaa, mudah-mudahan doa-doa kita digaburkan. Dua Allah subhanahu wa ta'ala.